Sederalun Polsek Kawai 16 Aceh Barat membekuk pria MS 33 tahun warga kecamatan setempat dalam kasus pengedaran ganja seberat 1,2 kg. Pelaku dicokok pada kamis lalu, sedangkan seorang pelaku lain dalam kasus ini sudah masuk dalam DPO Polisi untuk ditangkap. Penangkapan pelaku dalam kasus ganja ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolsek Setempat, Senin 12 November. Kejadiannya pas hari Kamis, malam Jumat, berdasarkan dari laporan masyarakat, jadi pihak personil Polsek Kawai 16 langsung ke TKP di Penasabulu, sehingga mendapatkan ganja kering berjumlah dengan berat 1 kg 2 on. Ganja didapat di tangan pelaku atau di rumah? Di rumah ya, di rumah pelaku. Di rumah pelaku? Seperti satu orang Pak? Pelakunya di mana Pak? Di Manasabulu. Pak ini sebagai pengedar atau rumah pengedar Pak? Dia pengedar, satu DPU, satu ini tersangka utama. Ganja di Pasok dari mana Pak? Di Betung. Betul Pak. Apa mereka pemain lama atau emang baru? Ini untuk saat ini baru, pemain baru. Karena belum ada, baru hanya satu laporan yang kami terima, itulah pada saat hari Kamis tersebut, kita langsung ke TKP. Kalau untuk ancamannya Pak? Ancamannya sekitar 20 tahun penjara.